Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Pasal 5 Khutbah di Bukit Pada suatu hari, ketika orang banyak datang berhimpun, Yesus naik ke lereng bukit bersama dengan murid-muridnya, lalu duduk serta mengajar mereka. Ia berkata kepada mereka, Berbahagialah orang yang rendah hati, karena kerajaan surga diberikan kepada mereka. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena seluruh dunia yang luas ini menjadi milik mereka. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang baik dan berbelas kasihan, karena mereka akan dikasihani. Berbahagialah mereka yang tulus hati, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah mereka yang mengusahakan perdamaian, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang teraniaya demi kebenaran, karena mereka memiliki kerajaan surga. Berbahagialah apabila kalian dicaci, difitnah, dan dianiaya karena menjadi pengikutku. Bersuka citalah dan bergembiralah, karena pahala yang tak ternilai telah tersedia bagi kalian di surga. Ingatlah, nabi-nabi pada zaman dahulu juga dianiaya. Kalian adalah garam dunia. Jika kalian menjadi tawar, apa jadinya dengan dunia ini? Kalian sendiri akan dibuang dan diinjak orang, karena tidak berguna. Kalian adalah terang dunia, yang tampak kepada semua orang seperti sebuah kota di atas bukit bercahaya pada malam hari. Janganlah terang itu kalian sembunyikan, melainkan biarkanlah terang itu bercahaya bagi semua orang. Biarlah semua orang melihat kalian berbuat baik, sehingga mereka akan memuji Bapak kalian yang di surga. Pandangan Yesus tentang hukum Taurat Janganlah salah paham mengenai kedatanganku. Aku datang bukan untuk menghapuskan hukum Musa dan pengajaran para nabi, melainkan untuk mengenapkannya. Dengan sesungguhnya, aku berkata, setiap hukum dalam kitab suci akan tetap berlaku sampai tujuannya tercapai. Oleh karena itu, jika ada orang yang menghapuskan hukum yang terkecil sekalipun dan mengajar orang lain berbuat demikian, maka ia akan menjadi yang terkecil dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang mengajarkan hukum Allah dan menaatinya akan menjadi besar dalam kerajaan surga. Tetapi ingatlah, bahwa apabila kebenaran kalian tidak melebihi kebenaran orang Farisi dan para pemimpin Yahudi yang lain, kalian tidak akan masuk kerajaan surga. Di bawah hukum Musa berlaku peraturan, jika kamu membunuh, kamu harus mati. Tetapi aku berkata, bahwa apabila kalian marah, sekalipun di rumah sendiri, kalian menghadapi kemungkinan dihukum. Apabila kalian menyebut seorang teman tolol, kalian menghadapi kemungkinan diseret ke hadapan pengadilan. Dan apabila kalian mengutuki dia, maka kalian menghadapi kemungkinan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi, apabila kalian sedang berdiri di hadapan mezbah baik Allah untuk mempersembahkan kurban kepada Allah, dan tiba-tiba teringat bahwa ada seorang teman yang merasa sakit hati terhadap kalian, tinggalkanlah kurban itu di sisi mezbah dan pergilah minta maaf kepadanya dan berbaik lagi dengan dia. Setelah itu, barulah kembali untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Berdamailah dengan musuh sebelum kalian diseret ke hadapan pengadilan serta dijebloskan ke dalam penjara. Karena, kalau sampai dipenjarakan, kalian tidak akan dibebaskan sebelum utang kalian dilunasi. Hukum Musa menyatakan, jangan kamu berzinah. Tetapi aku berkata, apabila seseorang memandang seorang perempuan dan timbul nafsu berahinya, maka ia sudah berzinah dengan perempuan itu di dalam hatinya. Jadi, apabila mata kalian, mata yang terbaik sekalipun, menyebabkan timbulnya nafsu berahi, cungkilah mata itu dan buang. Lebih baik sebagian dari tubuh kalian dibinasakan daripada seluruhnya dileparkan ke dalam neraka. Dan apabila tangan kalian, tangan yang kanan sekalipun, menyebabkan kalian berdosa, potonglah tangan itu dan buang. Lebih baik begitu daripada masuk ke dalam neraka. Hukum Musa mengatakan, apabila seseorang ingin menyingkirkan istrinya, ia dapat menceraikannya hanya dengan memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata, bahwa orang yang menceraikan istrinya, kecuali dengan alasan perzinahan, menyebabkan istrinya berzinah kalau istrinya itu kawin lagi, dan orang yang mengawininya juga berbuat zinah. Selanjutnya, Hukum Musa mengatakan, Jangan kamu melanggar sumpahmu kepada Allah, melainkan kamu harus menepati semuanya. Tetapi aku berkata, jangan sekali-kali bersumpah, karena sekalipun kalian hanya mengatakan demi surga, itu sudah merupakan sumpah di hadapan Allah, karena surga adalah tahtanya. Dan apabila kalian mengatakan demi bumi, itu juga merupakan sumpah, sebab bumi adalah alas kaki Allah. Dan jangan bersumpah demi Yerusalem, sebab Yerusalem adalah kota raja besar. Bahkan jangan bersumpah demi kepalaku, sebab kalian tidak dapat mengubah sehelai rambut pun menjadi putih atau hitam. Katakan saja, ya atau tidak, itu sudah cukup. meneguhkan janji dengan sumpah, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hukum Musa mengatakan, utang mata, bayar mata, utang gigi, bayar gigi. Tetapi aku berkata, jangan melawan kekerasan. Apabila orang menampar pipi kalian, biarkanlah dia menampar pipi yang sebelah lagi. Apabila kalian diajukan ke pengadilan, dan baju kalian dirampas, berikanlah juga jubah kalian. apabila orang memaksa kalian membawa barangnya sejauh satu kilometer, bawakanlah barang itu sejauh dua kilometer. Berilah kepada mereka yang meminta, dan jangan menutup telinga terhadap orang yang mau meminjam. Kalian telah mendengar orang berkata, kasihilah temanmu, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kalian. Dengan demikian, kalian sungguh-sungguh berlaku sebagai anak-anak Bapak yang di surga. Karena ia membiarkan mataharinya bersinar bagi yang baik maupun yang jahat, dan menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Apabila kalian hanya mengasihi orang yang mengasihi kalian, apa kelebihannya? Penjahat sekalipun berbuat demikian. Apabila kalian bersikap ramah hanya kepada teman-teman, apa bedanya dengan orang lain? Orang kafir sekalipun berbuat demikian. Kalian harus sempurna. Sama seperti Bapak yang di surga juga sempurna.